Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Setia Fakta Kehidupan Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera Semoga tercurah segala bentuk kebaikan Dan juga kita semua dalam melindungannya Seperti biasa kita akan berbagi kisah Dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis Mari kita simak kisahnya Kisah nyata Penggali kubur lihat asyap mengerikan orang meninggal Terdapat seorang pemuda Yang kerjanya menggali kubur dan mencuri kain kafan untuk dijual Suatu hari, pemuda itu berjumpa dengan seorang ahli ibadah Untuk menyatakan kesalahannya Dan keinginan untuk bertobat kepada Allah SWT Dia berkata Sepanjang aku menggali kubur untuk mencuri kain kafan Aku telah melihat tujuh perkara ganjil yang menimpa mayat-mayat tersebut Lantaran, aku merasa sangat insyaf atas perbuatanku yang sangat keci itu dan ingin sekali bertobat Kata dia menyesal Pertama Ia melihat mayat yang pada siang harinya menghadap kiblat Tetapi apabila menggali semula kuburnya pada waktu malam Wajah si mayat berubah membelakangi kiblat Mengapa terjadi begitu? Wahai Tuhan Guru Tanya pemuda itu Wahai anak muda Mereka itulah golongan yang telah mencirikan Allah Sewaktu hidupnya Lantaran Allah SWT Menghinakan mereka Dengan memalingkan wajah mereka dari menghadap kiblat Bagi yang membedakan mereka dari golongan muslim yang lain Jawab ahli ibadah tersebut Sambung pemuda itu lagi Golongan yang kedua Aku lihat wajah mereka sangat elok Semasa mereka dimasukkan ke liang lahat Tak kalah malam hari Ketika aku menggali kubur mereka Aku melihat wajah mereka telah berubah menjadi buruk Mengapa begitu halnya? Wahai Tuhan Guru Jawab ahli ibadah tersebut Wahai anak muda Mereka itu adalah golongan Yang meremehkan dan meninggalkan sholat sewaktu hidupnya Sesungguhnya Sholat merupakan amalan Yang pertama sekali dihisap Jika sholatnya sempurna Maka sempurnalah amalan-amalan kita yang lain Pemuda itu menyambung lagi Wahai Tuhan Guru Golongan yang ketiga yang aku lihat Pada waktu siang hari Mayatnya kelihatan seperti biasa saja Apabila aku menggali kuburnya pada malamnya Kulihat perutnya terlalu menggelembung Keluar pula ulat yang terlalu banyak dari perutnya itu Jawab ahli ibadah tersebut Mereka itu golongan yang gemar memakan harta yang haram Wahai anak muda Balas ahli ibadah itu lagi Golongan keempat Melihat mayat Yang jasadnya bertukar menjadi batu bulat Yang hitam warnanya Mengapa terjadi begitu? Wahai pemuda Itulah golongan manusia Yang durhaka kepada ibu bapaknya Sewaktu hayatnya Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Sama sekali tidak ridu Kepada manusia Yang mendurhakai ibu bapaknya Ia juga melihat mayat Kukunya amat panjang Sehingga Membelit-membelit seluruh tubuhnya Dan keluar segala isi dari tubuh badannya Mereka itulah Golongan yang gemar memutuskan tali silaturahmi Semasa hidupnya Mereka suka Memulakan pertengkaran Dan tidak bertegur sapa Lebih dari tiga hari Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pernah bersabda Bahwa siapa yang tidak bertegur sapa Melebihi tiga hari Bukanlah termasuk golongan umatnya Kemudian Golongan yang keenam Yang ia lihat Sewaktu siangnya Lahatnya kering kerontang Tak kalah malam Ketika aku menggali semula Kuburan itu Mayat tersebut Terapung Dan lahatnya dipenuhi air hitam Yang amat busuk baunya Wahai pemuda Itu golongan yang memakan harta riba Sewaktu hayatnya Jawab ahli ibadah tadi Dan golongan yang terakhir yang ia lihat Adalah Mayatnya senantiasa tersenyum Dan berseri-seri pula wajahnya Mengapa demikian Wahai tuan guru Tanya pemuda itu lagi Mereka itulah Golongan manusia yang berilmu Dan mereka Beramal pula Dengan ilmunya Sewaktu hayat mereka Ini golongan yang mendapatkan Keridoan dan kemuliaan Di sisi Allah SWT Baik sewaktu hayatnya Maupun sesudahnya mati Ingatlah Sesungguhnya Daripada Allah Kita datang Dan kepadanya Jualah kita akan kembali Kita akan dipertanggungjawabkan Atas setiap amal yang kita lakukan Hatta maupun amalan sebesar jarah Wallahu aklam Dan Allah lebih tahu Dan Allah mahatahu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton